Sekarang kita akan menyelesaikan soal perkalian aljabar. Hasil dari 2x-4 dikali 3x plus 5 adalah, misalkan kita punya A ditambah B, kita kalikan dengan C ditambah D adalah, nah ini caranya, pertama kalikan dulu A dengan C. Jadi hasilnya adalah A, C. Setelah itu kita kalikan A dengan D. Jadi hasilnya adalah A, D. Setelah itu, kalikan B dengan C. Jadi B, C. Yang terakhir, kalikan B dengan D. Jadi B, D. Nah ini boleh disederhanakan lagi kalau ada bentuk yang bisa disederhanakan. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Di sini ada 2x-4 dikalikan dengan 3x plus 5. Dengan menggunakan cara yang sama dengan yang tadi. Kita kalikan. 2x-4 dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. 2x-4 dikali 5 sama dengan 6x kuadrat. Min 4 dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. Min 12x kuadrat. Nah sekarang kita sederhanakan yang 10x dengan min 12x. Karena ini variablenya sama. Jadi 6x kuadrat. 10 dikurangi 12 itu min 2x. Min 20. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat. Min 2x. Min 20. Min 20. Min 20. Min 20. Min 20.